Untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa meluncurkan sistem DPMPD Lapor. Sistem DPMPD Lapor sendiri dihadirkan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan idikasi atau adanya penyampingan dalam pemerintahan suatu desa. Api Ali Syahbana selaku pendamping program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa mengungkapkan selama ini penyampaian penyampangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hanya menggunakan cara konvensional dan laporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Kita dari pendamping ada sebuah form gitu ya, format yang sudah secara khusus untuk menampung hal-hal yang ada di tingkat desa, laporan-laporan kelihatan yang masih dianggap perlu dilaporkan dari tindak lanjutnya dan itu kita berjenjang pelaporan. Kita dari kecamatan, desa, kecamatan, kabupaten, dan ke provinsi. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong, Arianto mengatakan peluncuran sistem DPMPD Lapor merupakan suatu tindakan pemerintah dalam upaya melakukan pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebenarnya dengan adanya media ini sebenarnya salah satu upaya petetik kami, jadi upaya menjaga kami dengan banyaknya kita mengawal, kemudian memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan aparat, tentu kalau desa akan merasa banyak yang mengawasi dan sebagainya. Jadi mereka akan berpikir dua kali untuk melakukan hal-hal yang tidak naik. Jadi sebenarnya upaya preventif daripada misalnya nanti Kepala Desa terlanjur misalnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Sebenarnya dengan upaya ini kita memasukkan peran masyarakat, Kepala Desa menjadi berpikir dua kali. DPMPD Lapor dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai media sosial. Selain itu masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor DPMPD yang berada di Jalan Mabuhun Raya, Desa Maburai, Kecamatan Murugudang. TV Tabalong melaporkan.